Kita kembali lagi masih di Diari Daun Suh tapi ini adalah segmen Dipoles ya, Diari Podcast Leseh. Oke dari sepanjang perjalanan Diari Daun Suh aku baru kali ini nih ya memang kepingin banget ngobrol sama Sony. Kenapa sama Sony? Karena posisi aku sama Sony ini sama nih untuk anak pertama ya. Dimana kita menjadi orang tua sambungnya. Nah kalau Sony sendiri untuk menjadi orang tuanya fast gitu ya. Ada tingkat kesulitannya nggak? Tingkat kesulitan sebenernya dari dibilang memang pada kenyataannya kita orang tua sambung gitu kan. Sebenernya tingkat kesulitan pertama dan yang bikin sedih banget aja sebenernya kata-kata orang tua sambung itu rasanya sedih banget gitu. Padahal di saat ini kita benar-benar sayang sama dia. Iya. Tulus semuanya kita kasih ke dia. Tapi kalau kita bilang kita orang tua, orang tuanya nanti ada yang nggak itu nyangkep. Oh nggak nganggep orang tua kandungnya ada gitu. Iya. Serba salah. Padahal kita sesayang itu dan tidak membeda-bedakan sebenernya. Tidak membeda-bedakan dan kalau misalnya kita sama-sama tahu ya orang tua sebenernya kan nggak harus biologis. Tapi yang dia ngasih nafkah, pendidikan, menjamin tumbuh kembangnya dengan baik itu bisa disebut dengan orang tua kan sebenernya. Ya kesulitan-kesulitan pertama apa? Ya bisa dibilang kak waktu pertama kali deket. Pasti kan Kak Ruben juga begitu kan. Ketika pertama kali deket, terus bondingnya bagaimana. Terus bagaimana cara untuk masuk ke hatinya. Terus dia juga masuk ke hati kita itu kan pasti kesulitan awal ya. Sulit-sulit tahu. Nah tapi mungkin karena mungkin kita nih, kita kan sama-sama udah ngejalanin ya. Ya. Begitu kita tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan pasti kayaknya segalanya jadi ngeblend aja gitu. Jadi lancar semuanya. Alphaz kan pernah kan ngomong, kok Deddy di luar terus sih kapan sama abangnya? Kalau malem kenapa pulangnya malem? Ya kan memang kita kerja juga untuk keluarga gitu kan. Kita kerja untuk keluarga dan memang namanya anak laki-laki, dia butuh figur seorang ayah yang ngejaga dia, yang ngebentuk pribadi dia sampai gede ke seperti apa gitu kan. Karena kan mereka mencontoh ya. Ya. Mereka mencontoh dari figure, oh karena kan mereka belum bisa menemukan identitas dirinya gitu kan. Dia lihat di depan dia figure seorang ayah seperti ini, oh dia pengen menjadi seperti itu. Karena kan ayah pahlawan pertama buat mereka ya gitu. Posisi saya dan suami sama. Jadi gak mudah untuk menjadi orang tua sambung seperti kami. Ya. Tapi sedih sekali ketika kami harus mengucapkan kalimat sambung. Itu dia, itu sedih banget. Sedih sekali ketika anak kita dibilang anak angkat. Padahal kita tidak pernah menganggap itu gitu. Bingung ya? Iya. Padahal kayak ya aku ini misalnya Kak Ruben, Tania, Thalia. Ya udah sayangnya sama gitu kan. Aku ke VAS. Ya udah sayang anak gitu. Cuma ketika di kotak-kotakan sambung, angkat apa segala-apa saya sedih. Walaupun kenyataan seperti itu. Nah makanya kemarin ini akhirnya aku bikin podcast yang bersama orang tua kandungnya Bertrand. Itu menunjukkan kalau hey kita baik-baik aja. Jadi kita berdua sepakat baik saya dan Sarwenda. Papa dan mamanya Onyo di NTT. Sepakat untuk membesarkan anak ini dengan penuh cinta. Dan mereka sepakat dengan apa yang sudah kami ajarkan ke Onyo. Oh kelihatan loh orang yang mendapatkan kasih sayang seutunya seorang anak. Kelihatan banget dari tingkah lakunya. Cara dia bersosialisasi sama orang. Terus tingkah lakunya semua kelihatan banget. Dan Onyo kayaknya ngedapetin itu semua memang. Mudah-mudahan ya Son. Jadi karena kan usia 16 ini nanti kamu melewati fase ya. Dimana pikirannya tidak stabil. Aduh sumpah ini yang mau aku tanya lu. Ini 16 tahun ya. Pas 9 tahun. 16 tahun mau 17 tahun identik dengan puber. Iya. Aku sebagai orang tua sih gak siap ya kalau misalnya nanti dia puber. Terus harus ngerasain cinta-cintaan sama lawan jenis. Nah itu. Jadi bingung. Kita kasih tahu yang benar dibilangnya. Ya iyalah orang bapaknya gitu kalau di TV ondek-ondeknya gitu. Jadi gak boleh gitu. Bukan gak boleh. Karena menurut gue ketika lu sudah mengenal cinta. Di saat itu lu sudah mulai dengan kehidupan dan dunia yang baru. Tapi deg-degan gak sih? Kalau deg-degan. Kan udah mau 17 tahun pas udah tahu lawan jenis lah. Betul. Udah. Sekarang juga udah. Jadi temen diskusinya bundanya. Temen diskusinya bundanya. Tapi kalau bundanya tahu ayahnya sangat amat menentang untuk dia bisa. Dekat sama siapapun. Jadi bundanya tetap menjaga kepercayaan aku untuk ya Onyo dengan siapapun semuanya berteman. Tidak jadi.. LaluAnnoy tentangunchan. Teh left.